Amerika Serikat telah memberikan bantuan kepada Israel aset militer senilai delapan. 7 miliar dolar AS atau 131 triliun rupiah yang sebagian besar akan digunakan menambah persediaan pertahanan udara Israel yang menipis. Sejumlah 5 miliar dolar AS disisikan untuk akuisisi penting dan 5,2 miliar dolar AS untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome. Pengumuman tersebut muncul setelah pertemuan Dirjen Kementerian Pertahanan Israel Eyal Zamir dengan Wakil Menteri Pertahanan AS Amanda Dori di Pentagon. Pentagon mengakui pertemuan tersebut tetapi tidak menyebut adanya pembahasan bantuan militer. Pendanaan paket tersebut kemungkinan berasal dari RUU Bantuan Luar Negeri senilai 95 miliar dolar AS yang ditandatangani Presiden AS Joe Biden pada April lalu. Bulan lalu Departemen Luar Negeri AS mengumumkan telah memberi D3,5 miliar dolar AS dari dana perang ke Israel untuk dibelanjakan pada senjata buatan AS. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!